Intro Banyak banget ini bawahnya Bakalan berat banget Kurang-kurangin lah Di Jogja kan ada Bajunya Ya jadi Apa ya Kontrakan gue kayak gini lah 12-13an gue bawa setuti Neng jangan lupa ambil cash ya Neng Oke Aku prepare motor dulu Kita udah prepare semua Sekarang jam berapa Sengah sembilan Sengah sembilan Kita jalannya dari daerah Jakarta Selatan Tepatnya di Jagakarsa Semoga gak ada apa-apa di jalan Kita berdoa dulu Amin Semoga gak ada apa-apa di jalan Yuk kita cabut Kalau sarapan dulu gak Kita kalau sarapan Gantuk Iya gak usah Nanti gak makan roti Makan siang aja Beli minuman gak Nanti aja di jalan Di jalan Oh iya Kayaknya kita bakalan ganti oli dulu Tapi gue gak tau ganti olinya dimana Seketep mengajari di jalan Jadi trai gue Jakarta Selatan Bekasi Masuk ke Cibitung Via Utara Terus ya Kita letaknya di jalan Yuk Assalamualaikum Sekarang kita Start di Jagakarsa Semoga gak ada apa-apa di jalan Bismillah Yuk Rebutmen Kita lewat lurus ya Oke kita lurus Kita ke arah Apa namanya Taman Mini Belok kiri Iya gak ada Taman Mini Sekarang jam Sengah sembilan pas Kita cabut Selain kita gak ada apa-apa Amin Diara Balam Amin Pagi ini jalanan Sepi ya Gak rame-rame banget ya Semoga nanti seterusnya Sepi deh Paling diara-diara mutasi Itu mulai rame Ya mau gimana Amin juga musim liburan Libur panjang Wajar Nah ini kita lagi ada diara Jagakarsa Mungkin kita akan tembus Ke sana Ya kurang lebih 2 jam lah Kita keluar Bekasi lah Kalau gak macet Jalan santai Kalau kita Lumayan padat nih Tungan ini Gak ah Sepi-sepi aja Disini nih Gak begitu rame Gak begitu rame Yang naik bis Gua pikir rame Biasanya rame Yang nunggu-nunggu disini Sepi ini Tungannya Itu jadi Ini makanan wajib ya Kalau touring Makanan wajib Kalau touring Sosis Sosis so nice Ini on the way Cibitung Gua Cuman bingung Gara-gara ada jalanannya baru Wah ngetot nih Truck ugal-ugalan banget Oh sama Cuman beda ada flyovernya doang Gua gak tau garis putihnya dimana nih Jadi sorry ya Kalau gua Di depan banget Sepi sih sini Dari tadi cuacanya Bendung Panas Bendung Panas Bendung Panas Nyaris aja Pemirsa Gua ingetin buat temen-temen Nih Kalau kalian jalan sepi Jangan terlalu gal-galan Karena Banyak orang yang mikir Wah sepi nih Bebas-bebas aja Nyebrang-nyebrang aja Jadi tetep hati-hati ya Nah ini kita ambil kiri nih guys Tuh cerbon Jawa Tengah Kalau sana ke kota Ini alternatif Sambil kita cari Alfa atau Indomaret Buat bini gue ngeres Gua juga mau ngerokok-nerokok Mana nih Alfa Indomaret nih Kita kayaknya ngeres Di sini aja nih Ada Indomaret tuh Pas kan Rame bos Nah kita ngeres di sini aja nih Kita sampe dimana Neng? Jampek Jampek jam Karawang 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 Ngerokok Bini-bini gue ngerokok dulu Gue ngerokok dulu Kita lanjut ya Sembatan gue datang lah Prepare dulu Kita lanjut lagi ya Sekarang jam 11 kurang 5 Ada aja ngeres 11 pas Cabut Bismillahirrohmanirrohim Panasere Pol Wah sepertinya ada temen touring lagi nih Ada Seon Belakang Sebelah gue Royal Enfield nih Baru nyusul Terus depannya ada Primavera Kalau gak salah Sama EDV Gak tau dia mau kemana Jogja kali ya Kalau Jogja bareng aja Bareng Tapi gue tipikalnya gak bisa bareng sih Yaudah Kita ikutin yuk Gak pake plat bro Touring gak pake plat bro Jati ke tilang bro Gini nih resiko jalan siang nih Rame Wah Ekspetasi gue salah Ternyata banyak yang touring juga Aduh Iya 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 Ada temennya sih jadinya Sekarang jam setengah 12 Gue udah ngelewatin jomin tadi Berarti sekarang gue lagi ada di Cikampek Iya Cikampek Padat Padat hitungannya ya Ini jalan padat Padat loh hitungannya Masih banyak mobil pribadi yang keluar Motor juga banyak banget Padat loh hitungannya Ya Abis ini mungkin setengah jam lagi gue istirahat Mau sholat zuhur Sekalian makan siang Mungkin tidur dulu Ini nih yang bikin lama Yaudah yuk Kita nikmatin perjalanannya Ya akhirnya dapet Pomp bensin juga Kita lihat Musolanya dimana ya Gitu ya Musolanya ya Cari parkirannya yang adem Oh iya Oh iya Ada jam berapa nih 12.10 Di 100 Lohor Rahmi ini gue lagi ngambil makan Makan apa nih Sayur rasa Ini diarah suka mandi kesan yang dikit Ke timur Berarti pamanukan ya ngeres dulu lah, ngeis teh manis dulu nih abis ini memang ngantuk pasti ya makan ngantuk semoga tidak ngantuk ya, biar bisa sampai jam 10 malam lah atau sebelum tengah malam, biar enak istirahatnya yaudah, makan dulu kita barmangan sudah, sekarang kita cabut lagi yuk tidak suka mandi nih, jam berapa nih setengah satu pas lagi panas-panasnya lagi terik-teriknya masih kuat kan Neng ntar kalau capek bilang aja tapi recehnya ada parkir parkir udah kayak sulap lah atau ada atau atau ada perang-peranggap wak ah rohnya 20 ada ini 20 wak maaf nabrak pantat ini selamat menikmati kita di Cirebon itu padat banget ya ini lagi, harusnya belok depan belok kanan kan ya tapi padat banget, gak tau ada apaan apa emang kayak begini tiap harinya nah itu dia tuh, ya kan saya masih lurus ya kita ya setahunya belok kanan ya setau gue es tawuran waduh, empal gentong haji aput tetrabatik terus mi empal gentong, oh enak kayaknya nih kapan-kapan lah kita cobain lah kapan-kapan kita cobain ternyata macet lampu merah pemirsa tapi semerawut banget jalannya motor gak kebagian belanja di batik terus mi pasti dapet jodoh oke iya 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 kita ambil kanan tidak ada yang ke kanan waduh kita ambil kiri takutnya kesalahan Masih kota Cirebon tapi otw Tegal Ntar lagi Tegal lah Karena kalau Jawa Tengah Itu kotanya bagi gue pendek-pendek Jadi cepet Gak kayak Jawa Barat tadi Indramayu aja panjang banget Terus Rawang aja panjang Bekasi aja ribet gitu Tapi kalau di Jawa Tengah itu cepet Lanjut lagi lanjut lanjut Ini perbatasan nih Jawa Barat Jawa Tengah Ini apa? Yang depan ya? Yang depan deh Ya pokoknya kalau gak itu yang itu deh Pokoknya di sini ada perbatasan nih Tuh Tuh Jawa Tengah ada bacaannya Kita sudah masuk Jawa Tengah nih Berarti Ngomong Bebes Selamat datang di kota Bebes Daerah Berbes ini adalah sebetulnya patokan Kalau kita mau ke selatan Atau lanjut ke utara Utara itu ke Sara Semarang Kalau selatan itu ke arah Prokerto Kebumen dan lain-lain Jadi lo tinggal pilih Patokannya daerah sini nih Tadi ada rel kereta Lo tinggal belok ke kanan Gue telat ngerekamnya Sorry banget Jadi gue emang tetap Ngelewat Temanggung sih Lewat utara Jadi gue ngambil lurus sini Berbes, Pemalang, terusnya Batang, Lasroban Belok kanan arah turun ke Temanggung, Secang, Magelang, Muntilan, dan Jogja Jadi gue rencananya kayak gitu Yaudah Kita lanjut lagi Bini gue lagi beli Minum Kita beli air putih Terus udah berapa botol Hampir 3 botol Aduh Perkiraan hujan Tapi Malah panas Wah kenapa ini So far motor masih bersih sih Masih enak dilihatnya Wah dapet kopi Kenapa Kenapa Ntar kamu taruh disini aja ya Disitunya Alhamdulillah Gue sampe Tegal Di jam 5 nih Jadi Gue udah sorry gak pake sarung tangan Karena tadi gerah banget gue sarung tangan gue Ini kiri tuh apa sih Oh terminal Terminal utamanya nih Tipe A Tipe A kota Tegal Iya 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 Mana pergi bos Iya 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 Waduh Is Gila iya 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 i kuat karena mata udah ngantuk ya masuk batang selamat datang nih kita ganti kacamata dulu wah udah cukup senganem tuh senganem nah gini kan bersih kita pakai semi-coating monggok mbak yu ini nih nih kasih kotor apanya sih Oh raya-rako terkotor kuih Oh jadi tekan ya stretch Alhamdulillah sekarang udah jam berapa enam lewat lima udah waktu maghrib sekitar nih ya sekitaran Jawa Tengah Oke ini atnya gue sekali mau isi bensin sama Mbak Nindi lapar bini gue lapar jadinya kita cari bom bensin gua sholat sekalian kita cari makan-makan di mumpung di Pekalongan nih banyak pilihan nih kalau udah masuk batang kayaknya malah susah gua nggak tahu bakal makan apa ikutin aja sekarang jadi bom bensin dulu yang sebelah kiri Aduh aku puterin dulu aku puterin dulu ya pas banget ada mushol sekarang kita si bensin dulu tadi gitu Aduh ngantrinya panjang banget udah deh maaf Makasih ya kayak cari yang di depan aja ya gampang ini banyak banget jangan trik males tunggunya ya Sekarang kita saatnya night reading bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati Jastang komosku tadi siapa yang bikin kaget pilih gua sekarang kita lagi ada di apa ya batang nih batang kalau jalan ini setau gua namanya jalan raya alasrauban nah tapi alasrauban itu sebenarnya dibagi tiga banyak orang salah kapra yang ketika kita ikutin lurus itu sebenarnya grinsing tembusnya ketika kanan itu namanya jalannya pekalungan baru nah yang angker itu yang terkenal dari dulu itu yang jalur truk yang ada di tengahnya nah sebenarnya juga bingung sih gue mau lewat mana nih bini gue ngajakin lewat aja coba dong yang lewat yang apa jalur angker ya sebenarnya sih enggak papa nih eh bukan ya masih masih lanjut ya pokoknya dekat sini nih nanti ketika ke kanan itu pekalungan baru lurus adalah tembusan grinsing dan yang agak creepy itu yang serong ke kanan jalannya nanti coba gue tunjukin ya nah jadi teman-teman kalau lurus itu kan tembusannya grinsing kalau yang ambil serong kanan itu tembusannya yang alasrauban lama tuh yang angker kalian bisa cepok-cepot sendiri di kisah tanah Jawa atau apapun kalau kanan adalah pekalungan baru dan jalan kita akan lewat kanan aja ya gelap sih tempatnya tapi sepi dan enak tracknya mau lihat yuk ya mau lihat ya menurut ya 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 ini berangkat ya pulang ke sana nah ini adalah jalan tembus keluarnya nih, kita tinggal lurus nah kalau yang tadi yang dari gerinseng sana dari kiri ke kanan kurang lebih gitu alhamdulillah setengah sembilan alhamdulillah setengah sembilan gue udah sampai waleri, ini gue baru masuk waleri, telat sih harusnya itu jam setengah sembilan ya gue udah sampai Jogja, karena gue emang gak ada target dan santai-santai ya paling gue nyampe sekitar jam 12 atau jam 1 malem nah ini abis ini kita akan tikung-tikungan nih jadi lebih hati-hati sama ban, rem lo, suspensi dan lain-lain kalem aja gak usah nyalip di tikungan pesen gue apalagi malem walaupun malem lebih enak karena kelihatan ketika lawan arah ada lampu berarti ada kendaraan kalau siang malah sebenarnya gue juga agak ngeri gara-gara gak gak kelihatan kita emang kelihatan jalan tapi lawan arah kita gak tau oke semoga gak rame-rame banget dan kita bisa cepet sampai Jogja amin yuk kita nikmatin perjalanan ini nah sepertinya kita jam-jam setengah sembilan ini masih ketemu bis-bis Jogja ya kayak Maju Lancar Santoso Safari Dharma Raya Handoyo dia treknya emang lewat sini nih Temanggungan terus lanjut makan di Grinsing dia bablas tol semoga sih udah gak ada sampah-sampahnya karena cukup ngeri mereka kalau nyalip-nyalip jadi emang udah supir-supirnya kelotokan di jalur ini nih sempit tikungan naik turun tapi bisa gesit wuh jos enak ya pake ban ini ya aman enggak maksudnya kayak ketok gitu loh kenapa emang suspensinya singkong keju iya ya itu itu paketan yang kaki-kaki sebenernya aku seneng ada mobil pribadi depan aku buat patokan lampunya selamat menikmati Sumpah ya, malam di Temanggung nih dingin banget Anjay lah Dinginnya Ada ide gak Temen-temen buat Ini Biar gak dingin-dingin banget Lagi rinding gitu Ini tangan udah mulai keriput nih Cuma ini dingin Gue sih biasanya pake jas hujan Itu tapi kalau udah dingin banget ya Anginnya kenceng Nah jaket gue udah gak backup Biasanya kan gue kalau touring jauh pake si Ini apa Respiro Respiro Nusantara Rai gue ketika udah gak support Baru gue tambah jas hujan Dan itu biasanya lumayan Mengurangi Bikin hangat sih enggak, lumayan mengurangi Tapi gue waktu ini Temanggung malam ini dingin Dingin Anjay Jadi gak gasnya tuh Aduh Gimana gitu Oke 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 Magelang Kita Di Magelang Jalan Magelang sih Jalan Magelang Magelangnya sana tadi ya Ya Alhamdulillah Akhirnya ini masuk Kawasan Muntilan Muntilan Abis itu Gak jauh lagi Masuk kota Jogja Tapi gue gak nyampe kota Jogja Gue akan belok iri Gue akan belok iri Itu ke arah Kota Sleman Kota Sleman itu Utaranya Jogja Karena gue mau Motong jalan Biar ke rumah gue cepet Kebetulan rumah gue kan Di Jalan Kaliurang tuh PM20 Kalau gue mesti ke kota Jogja Kayak jauh banget Makanya Gue motong jalan aja nanti Kita lanjut Explore di Jogja Dan ya Buat kenang-kenangan gue aja Di tahun ini gue ngapain aja Lanjut lanjut Ini adalah Tugu Selamat Jalan buat Muntilan Dan selamat Sampai-sampai jumpa Tapi kita udah masuk ke Wilayah Sleman Yogyakarta Alhamdulillah Akhirnya udah sampai Di Jalan Kaliurang juga Nanti kita tinggal ke atas Tinggal ke atas sana Sudah familiar kan Gue biasa ngevlog gimana Naiknya Pakat Naik-naik Tapi Tumpen gak dingin disini Iya kan Iya Dinginan temanggung Hai kan